Intro Selamat ketang, salam sejahtera Sudah berapa minggu, sudah berapa bulan kita habis selesai PRU Tapi Perikatan Nasional masih sibuk nak menjatuhkan Datu Sri Anwar Ibrahim Menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang Dan masih lagi sibuk nak mempertikaikan tentang keabsahan Datu Sri Anwar Ibrahim Dan terkini mereka menggelar perjanjian yang telah dimeterai kemarin Sebagai perjanjian yang haram dan juga perjanjian yang tidak sah Itulah sikap mereka Suka mengharamkan sesuatu yang tidak mereka suka Sebelum kita teruskan ulasan kali ini Jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu Tinggalkan komen kamu dan tekan butang subscribe Itu percuma Baiklah saudara-saudara sekalian Malam ini pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional disekolahkan dengan teruk sekali Dan saya harap tiada yang menangis meroyan kena disekolahkan oleh perkara ini Undi percaya Jangan buang masa hasut ahli parlimen BN Itu menurut seorang ahli parlimen daripada barisan nasional Saya setuju dengan apa yang beliau kata ini Jangan buang masa lagi hasut ahli parlimen BN untuk menolak MOU tersebut Padahal MOU tersebut telahpun dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin parti-parti politik yang terlibat dalam undi tersebut ataupun dalam perjanjian tersebut Pembangkang disaran supaya tidak membuang masa Menghasut ahli-ahli parlimen barisan nasional Menentang usul kerajaan di dewan rakyat Sebaliknya fokus untuk bekerja demi rakyat Ahli parlimen tampin Datu Muhammad Isyam Muhammad Isa berkata Tindakan pemimpin perikatan nasional BN yang cuba mempengaruhi pendirian ahli parlimen parti itu Adalah tidak wajar dan perlu dihentikan kata beliau Saya tertarik dengan kata-kata daripada beliau ini yaitu Lebih baik fokus untuk bekerja demi rakyat Saya mau tanya Sejak menjadi kerajaan Anwar Ibrahim sudah banyak buat kerja Bahkan kita dapat lihat hampir Macam dia tak pulang pula Macam dia tidur sudah dalam pejabat Bekerja keras untuk membuat transformasi Membuat keputusan-keputusan penting untuk rakyat Malaysia Tapi saya nak tahu juga Saya nak tanya pula Kerajaan-kerajaan baru yang dipimpin oleh perikatan nasional Di negeri-negeri yang baru Seperti Perlis, Kelantan, Terengganu, Kedah Dan negeri-negeri yang lain lah Saya nak tanya Mereka dah mula kerjakah? Ataupun masih lagi sibuk nak mencari jalan Cara untuk tembangkan Datuk Sri Anwar Ibrahim? Saja, saya nak tanya saja Saya tahu anda kerja Tapi saya nak tanya saja Sudah mula kerjakah? Atau masih lagi sibuk mencari keabsahan? Kalau masih lagi sibuk nak cari keabsahan dan sebagainya Lebih baik letak jawatan sajalah jadi ahli parlimen itu Karena sampai bila-bila mungkin Anda akan tak boleh kerja Kalau sibuk tak move on, move on lagi Lebih baik kamu bantu orang yang banjir di Kelantan itu, di Terengganu itu Jadi kan itu negeri perikatan nasional Kan itu negeri daripada perikatan nasional Jadi lebih baik Daripada sibuk mencari Sibuk seperti yang dikatakan oleh ahli parlimen daripada tampin ini Daripada sibuk menghasut Ahli parlimen barisan nasional untuk mengubah pendirian Lebih baik kamu sibuk bantu Anda sibuklah membantu Orang-orang yang dalam keadaan susah di banjir itu Itu kan lebih baik Daripada menghasut ahli parlimen barisan nasional itu berubah fikiran Lebih baik anda pergi cari pahala Bantu orang-orang yang dalam masalah banjir sekarang ini Fokuslah bekerja kata ahli parlimen tampin ini Pilihan raya umum telah pun berlalu Sudah habis kata beliau Jadi nak buat pikir apa lagi Jadi semuanya sudah oke Sudah jelas Kerajaan pun sudah ada Jadi fokus sajalah Dan tunggu lima tahun lagi Lawan lagi kata beliau Jangan lagi mau pikir lagi Pikir lagi, pikir lagi Nak buat lagi lingkar langkah seraton yang lain Yang saya hairan kan Tadi ada laporan polis Perikatan nasional buat laporan polis Kononnya Ada wujud pakatan jahat Yang mana MOU itu Ditakrifkan sebagai haram Dan tidak sah oleh perikatan nasional Pemuda perikatan nasional Yang saya nak tanya Langkah-langkah nak menjatuhkan kerajaan Pakatan-pakatan nak menjatuhkan kerajaan Termasuk langkah seraton dulu Itu tak haram kah? Itulah yang saya mau tanya Tak haram kah tuh? Yang masuk pula itu termasuk PAS Dan bersatu Juga barisan nasional Waktu itu Tak haram kah perkara tuh? Itu yang kita nak tanya Anda tolonglah tulis dalam ruangan komen kamu Kalau kamu setuju Tulis setuju Kalau tidak tak apa Apa sebab anda rasa itu tidak haram? Kamu bagitahulah Menurut ahli parlimen Tampin ini lagi Tak perlu buang masa Fokuslah untuk membantu rakyat Tak kiralah kita ini kerajaankah Atau pembangkangkah Yang telah dipilih oleh pengundi Jadi kita fokus sajalah Katanya kepada sinar harian Beliau berkata demikian Ketika diminta mengulas Mengenai kenyataan Ketua Pumuda PN Ahmad Fadli Sari Yang menyarankan Mana-mana ahli parlimen PN Yang masih Masih punya hati dan prinsip Untuk tidak berteduh Di bawah kerajaan Dan diketuai Pakatan Harapan PH Supaya menentang usul Kerajaan di parlimen Wah senang-senang Yang dicakap menentang usul di parlimen Kalau nanti mereka dibuang Dilucutkan jawatan Letak jawatan Dan terpaksa pula Mengusungkan kerusi Bolehkah Ketua Pemuda ini jawab Bolehkah Ketua Pemuda ini Ahmad Fadli bertanggung jawab Kalau saya Saya tak sanggup Saya tak sanggup Kena orang lain Aku kehilangan kerusi Nah tak payahlah kan Ahmad Fadli berkata Sekiranya penentangan itu dibuat PN bersedia untuk berunding Dan menawarkan logo Jika berlaku Pengusungan kerusi Dan pilihan raya kecil PRK Haha Macam yang saya pula Buat konten semalam lah Orang kata Saya meroyan Tapi tengok lah Betul kan Memang saya sudah agap Perikatan Nasional Akan menawarkan Logo Mereka akan menawarkan Bantuan Kalau ahli-ahli parlimen UMNO Dipecat Dan terpaksa Mengusungkan Kerusi Terpaksa buat Pilihan raya kecil Saya sudah kata Semalam Saya bilang Mereka akan Bertanding Dan akan ikut Parti Perikatan Nasional Dan ditawarkan Bantuan oleh Perikatan Nasional Ramai orang cakap Saya meroyan lah Ramai orang cakap Yang saya tidak Cakap Macam Macam mana orang cakap Tapi tengok Terbukti benar Haha Fadli sudah menawarkan Dia kata Kalau berlaku Pengusungan kerusi Mereka menawarkan logo Jadi oke lah Oke kalau begitu Saya pun setuju Siapa-siapa yang tidak setuju Dengan MOU Yang sudah ditanda tangan itu Tapa Kamu lawan Keluar daripada Parti itu Nanti kamu kena pecat Pilihan raya kecil Dibuat lagi Kamu ikutlah Parti yang kamu rasa sesuai Nanti anda ikut itu Tanding atas Parti logo Logo parti itu Semoga anda menang Itu lebih baik Mengulas selanjut Mohamad Isyam menegaskan Mustahil berlaku penentangan Usul kerajaan di parlimen Oleh ahli-ahli parlimen BN UMNO Kata beliau Saya rasa Ahli-ahli parlimen BN UMNO Dah terima Seadanya keputusan parti Jadi tak akan Berlakulah penentangan itu Kata beliau Kita sendiri Dah ada komitmen Kita kepada parti Komitmen kita Untuk menjaga masyarakat Kata beliau Pesedangan Dewan Rakyat Yang pertama Dibawa kerajaan Perpaduan bermula Besok Dengan agenda Utamanya Antara lain Bakal menyaksikan Pembentangan Usul undi percaya Bagi kehabisahan Pelantikan Datu Sri Anwar Ibrahim Saudara-saudara sekalian Itulah dia Isu yang paling hangat Malam ini Semoga Anda dapat meninggalkan Komen kamu Untuk isu kali ini Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!